Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan menginspirasi Kembali lagi kita berbincang bersama Ibu Profesor Tuti Angreni PSD Nah buk bahasan kita kali ini Mungkin seputar Kelapa ya buk Yang biasa dijuluki pohon kehidupan Nah di konten sebelumnya Ibu Tuti sudah menjelaskan mengenai Mangfaat santan dari kelapa itu sendiri Nah kali ini Kita bakal bahas mengenai Air kelapa Yang setiap orang mungkin pasti pernah Meminumnya ya buk Nah kira-kira apa Kandungan nutrisi yang ada di air kelapa ini Kira-kira apa itu buk Jadi di dalam Air kelapa itu Mengandung gula yang cukup tinggi Jadi sehingga makanya kan Kalau bulan puasa Misalnya kan tambah banyak nih yang jualan Air kelapa di jalan Jadi salah satunya karena Kadar gula yang ada di air kelapa Kemudian air kelapa itu juga Mengandung komponen-komponen bioaktif Seperti katekin juga Itu juga ada di air kelapa Jadi komponen bioaktif ini Artinya air kelapa ini juga berfungsi Sebagai antioksidan Antioksidan dan Ada juga kemampuan sebagai antibakterinya Kemudian kelebihan lagi Dari air kelapa adalah Mengandung senyawa-senyawa elektrolit Nah senyawa-senyawa elektrolit itulah yang Sangat bermanfaat untuk tubuh Untuk menggantikan Cairan Jadi ketika kita kehilangan cairan Jadi ketika kita minum air kelapa Itu akan Dia cepat tergantikan cairannya Karena Senyawa elektrolit itu Dia akan terionisasi Jadi makanya sekarang kan juga ada minuman Minuman isotonik Jadi sebenarnya yang original dari minuman isotonik Itu adalah air kelapa sebenarnya Nah Untuk air kelapa ini kan Juga banyak tuh bu Yang dikemas-kemas itu tuh Nah Apakah sebenarnya memang Air kelapa ini tahan lama bu Dalam kemasan Jadi Ya sekarang kan kita banyak menemukan Itulah minuman air kelapa Jadi Kalau Dilihat dari sisi air kelapanya sendiri Dia mengandung Gula yang tinggi Ada Tentu saja Dengan gula yang tinggi ini Dia tidak akan tahan lama Ya Pasti sebentar saja Jadi kalau kita biarkan Dalam keadaan Apalagi terbuka ya Jadi Pasti dia akan cepat mengalami Ya Pembusukan lah ya Jadi Orang mengolah Ini Air kelapa dalam kemasan itu Tentu saja dengan teknologi-teknologinya ya Jadi salah satunya dengan sterilisasi ya Jadi Disterilisasi Jadi untuk Supaya Membunuh Mikroorganisme Mikroorganisme Yang bisa Menyebabkan kebusukan Ya Jadi Dengan dilakukan proses sterilisasi Begitu Atau mungkin barangkali ya Kita tidak tahu ya Mungkin selain sterilisasi Mungkin juga Ditambahkan sedikit pengalir Ya Barangkali begitu Jadi Itu yang Kenapa ya Air kelapa itu Itu bisa dijadikan minuman Di dalam kemasan Kaleng Ataupun tetrapek Nah Untuk olahan air kelapa itu sendiri Tutup Banyak ya Bu ya Kira-kira Apa aja Ya Jadi Karena Seperti tadi yang gue bilang Air kelapa ini Mengandung Nitrogen Ya Mengandung nitrogen juga ya Karena Ada protein Kemudian Mengandung gula-gula Jadi Dia bisa dijadikan Sebagai substrat Salah satunya Ketika orang Makanya terkenal Dengan nata di koko ya Nah Jadi nata di koko itu adalah Substratnya itu air kelapa Jadi Itu bisa kita manfaatkan Kemudian Yang lainnya Mungkin kita bisa Tambahkan juga Ke Pangan-pangan yang lain Gitu Ya Jadi untuk menambahkan Komposisi Nutrisi Dari Mungkin Dari Yang Berbagai Produk yang kita buat Jadi Seperti misalnya Kan Kita Kalau di Sumatera Barat Ya ada Ayam pop ya Nah ayam pop itu kan Biasanya direbus Dengan air Lebusan Air kelapa Nah Jadi Menambah citarasa Ya Jadi Kemudian juga Substitusi dengan Minuman-minuman yang lain Mereka lagi Ya Kemudian Kemudian juga Busa Jadi karena Di air kelapa Sendiri kan Mengandung Kalsium yang tinggi Juga Jadi kan Sedikit airnya Bisa dimanfaatkan Misalnya dalam Pembuatan cookies Ya Jadi Atau Atau Sebagai pengganti Air ya Ketika kita Membuat adonan Ya Jadi kita mau Mengambil manfaat Mineralnya Maupun Komponen-komponen Dan juga Aptif lain Jadi air kelapa ini Bisa menjadi Campuran bahan masakan Ya Campuran masakan Nah Ternyata Begitu banyak Manfaat dari air kelapa ini Dan Kayaknya Rugi Kalau kita tidak Pernah Mengkonsumsinya Gitu Oke Sekian mungkin Bincang-bincang singkat Tentang air kelapa Bersama Prof. Tuti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Video kami kali ini Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk like Comment Dan subscribe Untuk mengikuti Perkembangan terbaru Dari channel ini Sampai jumpa Di video selanjutnya